Jadi memang beberapa hal yang jadi fokus atau sedang dibalik sana adalah, ini saya baca langsung, adalah kita mengembangkan kembangan kerja yang berkelanjutan untuk susah menghadapi pasca pandemi ini. Dan yang kedua, pasca kerja yang inklusif dan afirmatif khususnya untuk disabilitas. Yang ketiga, secara penembangun kapalitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas. Yang terakhir itu tentang pelindungan kerja. Jadi saya kira bagus poin terakhir yang adaptif dan inklusif dalam persiapan. Ini saya kira penting ya, karena digitalisasi yang terakselerasi. Jadi selama pandemi kita kan go digital, jadi banyak perubahan dan kerja yang tadinya dibutuhkan, misalnya bagian administrasi, jadi banyak ter-digitalize. Ini teman-teman di tim employment sedang menyiapkan analisis dan rekomendasi di part point tadi.